Usai melancarkan serangan dengan ratusan rudal ke arah Israel, pejabat senior Iran memberi pengumuman yang bernada peringatan kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Iran menyebut bahwa, apabila kilang minyak di negaranya diserang, maka mereka tak segan-segan akan membakar kilang-kilang dan sumur-sumur minyak di seluruh kawasan timur tengah, termasuk Arab Saudi, Azerbaijan, Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Tidak akan ada setetes pun minyak dan gas akan meninggalkan timur tengah jika benar-benar terjadi perang. Iran memahami jika hal ini benar-benar terjadi, maka konsekuensi yang ditanggung oleh masyarakat internasional akan fatal karena dapat menghancurkan sistem perekonomian negara di seluruh dunia, yang saat ini mayoritas masih menggunakan minyak bumi sebagai sumber bahan bakar, terutama di bidang kelautan dan penerbangan. Terima kasih telah menonton!